Halo guys, kembali lagi di channel GGGtindo dengan saya Randy Udah tau belum, kalau peraturan email itu akan mulai efektif diberlakukan tanggal April di 2020 Karena kemarin 3 kementerian, yaitu Kementerian Industri, Kominfo, dan Perdagangan udah menandatangani kesepakatan 3 menteri untuk peraturan email Nah, jadi nanti setelah April 2020, maka HP-HP yang non-resmi itu nggak akan bisa digunain Kalau mau digunain, kita harus bayar pajak, kalau nggak salah saya, 17,5% Nah, mumpung belum diimplementasikan, saya ada beli lagi nih, HP dari X-Inter, tepatnya X-Singapore Ini request dari istri saya Ya, ini adalah Samsung Galaxy S10e, harganya udah anjlok banget Dari awal baru rilis, sekitar 10-11 juta, dan ini saya beli di 6 jutaan, tepatnya 6,7 juta Ayo, langsung kita buka paketnya ya Ya, ini dia Samsung Galaxy S10e Iya, sayangnya di depannya entah ditutupin stiker apa nih Kita langsung lihat sekelilingnya aja ya Di sini nggak ada apa-apa Di atas juga nggak ada Di sini ada tulisan Samsung Galaxy S10e S10e, lalu ini di bagian bawah Ada fiturnya Seperti layar 5,8 inch Terus super speed dual pixel 12MP Dan ultrawide 16MP Lalu ini Full HD Dynamic AMOLED Terus ada dual pixel 10MP untuk selfie Internal memory 128MP dan RAM 6GB Oke, ini untuk warnanya Yang saya beli adalah warna yang tijau Sekarang kita langsung buka aja ya Ya, ini dia untuk device-nya Si Samsung Galaxy S10e Kita kesampingkan dulu Di sini ada charger Chargernya ini Ini menggunakan charger Singapur Untuk output Kita bisa lihat Di sini outputnya adalah maksimal 9V 1,67A Saya kurang tahu ya Ini apakah original atau nggak Saya nggak bisa coba Karena nggak ada Adapter charger 3 kaki seperti ini Lalu di sini ada Ya, ini Converter OTG Terus Kabel Charger Ini USB-C Dan yang terakhir adalah Earphone dari EKG Nanti mungkin akan saya test ya Ini earphonenya asli Atau KW ya Karena biasanya Kadang-kadang Kalau beli dari luar Itu earphonenya KW Oke Eh, ada satu lagi ternyata Di sini ada kotak Bertulisan Samsung Sim ejector Ini isinya harusnya Oh, ada casing Oh ya, dia hard case ya Ya, dia hard case Hard case-nya bolong-bolong gini Lumayan, tapi Cukup fleksibel Lalu di sini ada apa lagi Ya, ini click start guide Dan Browser S10 Oke, ini akan saya rapikan terlebih dahulu ya Ya, ini dia Galaxy S10e-nya Sekarang kita lihat Sisi per sisi Ini untuk bagian depan Ada kamera Ya, tompel ya Seperti ini Lalu di sini ada earpiece Di sini earpiece-nya juga berfungsi sebagai speaker Jadi dia stereo speaker Dengan di bawah Lalu di sini ada Jack 3,5 mm Ini masih ada Lalu ada ya USB-C Terus di sini kamera Kameranya yang pertama adalah 12MP Dan yang kedua Ultra-wide 16MP LED flash Di sebelah kanan Di sini ada Tombol power Beserta fingerprint scanner Lalu di kiri Ada tombol power Tombol volume Up dan volume down Lalu di atas Di sini ada Ini mic ya Sepertinya Dan juga Sim tray Kita cek untuk sim tray-nya ya Ya, ini untuk sim tray-nya Hybrid Dual sim Atau single sim Plus SD card Ya, sayang sekali ya Tapi Rata-rata hape flagship sih Masih mending Ini ada slot SD card-nya Sekarang kita coba Nyalain dulu Ya, ini dia tampilan awal Dari Galaxy S10e Ini kalau kalian lihat Di layar handphone kalian Ini ada flicker Ini bukan layarnya yang rusak Ini faktor Screen-nya udah AMOLED ya Ini akan saya bacakan ulang Untuk spesifikasinya Dia menggunakan Chipset dari Exynos Buatan Samsung sendiri Yakni Exynos 9820 Aplikasinya itu 8nm Lalu untuk GPU Dia pakai Mali G76 MP12 Terus kalau pilihan RAM Ada 6128 Sama 8256 Ini untuk layarnya 5,8 inch Udah dynamic AMOLED Terus dilindungi Corning Gorilla Glass Di bagian depan Dan bagian belakang Terus Dan layarnya ini Udah support HDR10 ya Untuk kamera Kamera selfie-nya Ini adalah 10MP Untuk Aperturnya F1.9 Lalu Untuk Kamera belakang 12MP F1.5 Dan 16MP Ultra-wide F2.2 Ya, Galaxy S10e ini Punya baterai 3100mAh Dan juga udah support Wireless Charging 15W Serta Dia juga bisa jadi Powerbank Untuk Handphone yang Punya Wireless Charging Dia bisa nge-charge Di reverse charging Itu 9W Coba kita tes Untuk Reverse Charging-nya ya Ya, disini Saya ada Galaxy Watch Tinggal ditempel Ya, oke Jadi si Galaxy Watch-nya Nge-charge Jadi ini lumayan banget ya Kalau misalnya kita lagi Di luar kota Lagi di hotel Misalnya untuk nge-charge Galaxy Watch Kita gak perlu bawa Charger-nya Jadi kita bisa pakai Si handphone Sebagai charger Terus disini Finger scan Dia ada di sisi Ini ngingetin saya Sama Samsung Eh, Sony maksud saya Kita coba ya Kecepatan Pembukaan Finger scan-nya Ya, oke Lumayan Saya sih gak begitu Musingin Apakah Dalam layar Di samping Atau di belakang Yang penting Fungsinya Dan juga user experience-nya Bagus Jadi finger scan-nya Harus cepat Ini Out of the box Sudah pakai One UI Ya, pastilah ya Karena ini Masih Hitungannya Belum flagship Jadul Bukan mantan flagship Karena ini masih Dirilis Di tahun 2019 Kita lihat versinya Terlebih dahulu Ini pakai One UI 1.1 Lalu Android versinya Android 9 Untuk security update-nya Ini September 2019 Jadi arusnya Ini masih Cukup update Sekarang Sekilas Akan kita lihat Fitur dari Kamera CS10e Di bagian bawah Kita bisa lihat Disini ada Banyak banget Fitur Ya, ada fitur Instagram Mode langsung Full layar ya Mengikuti Style-nya Instagram Foot Lalu Night Panorama Mode Pro Mode Pro Pilihannya Kita lihat ISO ISO maksimal Ada di 800 Terus Ini Shutter Speed Maksimal ada di 1 Per 2400 Oke, ini Kalau temperatur Warna ya Pengaturan warna Terus Autofocus White Balance Dan ini Exposure Kita lihat lagi Ini adalah Fitur Live Focus Ya, jadi kita bisa Bikin video Dengan beberapa efek Ya, seperti ini Misalnya Color Point Kelihatan gak ya Terus Ya, ada 4 Preset Live Focus Lalu untuk foto Dia ada 2 Kita bisa lihat Di sini Ada lensa Utama Dan juga lensa Ultra Wide Lalu Video Dan ini Live Focus Video Ya, ini Live Focus Video Ada 3 Preset Lalu ini Ada Super Slow Mo Dan yang terakhir Adalah Slow Motion Oh, ternyata masih ada Satu lagi Untuk fitur Hyperlapse Oke, berikut Kita langsung ke setting Kita lihat settingan kamera Dari Galaxy S10e ini Untuk video Resolusi di belakang Kamera belakang maksimal Ultra HD 4K ya Artinya ini 60fps Dan ini settingan defaultnya Di Full HD Oh, mantap ya Ini 4K udah bisa 60fps Lalu kamera depan Maksimal ada di Ultra HD Atau 2K Dan tampaknya ini Hanya 30fps Lalu ada pilihan Video Stabilization Dan ini udah support juga Super Steady nya Dari Samsung Yang terkenal banget Dengan Kestabilan Videonya Terus Di sini HDR Kita bisa pilih Kapan mau dibutuhkan Ada Tracking Autofocus Oh Kalau Tracking Autofocus nya aktif Maka video Stabilization nya Otomatis akan mati Jadi kita gak bisa Pakai keduanya Kita pilih salah satu Mau Tracking Autofocus Atau Stabilization Artinya kalau kita pakai Tracking Autofocus Kita butuh lagi Gimbal ya Supaya hasil videonya Lebih rapi Dan smooth Terus Ya udah Terus Fitur lain Itu di video Dia udah ada AR Doodle Sticker Jadi kita bisa Pilih Di sini ada Face Dan Everywhere Oke kita coba dulu ya Ya disini untuk AR Doodle nya Kita coba Misalnya saya gambar Ya ini kalau kita gerakin Dia tutup ada disitu ya Si Huruf Atau si coretannya ini Gak berubah Ini untuk bikin video Lebih menarik Lebih kreatif Keren sih ini Ya saya udah Tes si earphone nya Ternyata saya bisa nilai Ini asli Earphone nya Biasanya kalau kita Beli handphone Handphone dari Ex Inter Atau Ex Luar Negeri Biasanya paket Paket isi penjualannya Itu Barang-barang OM Tapi ini Saya bisa Nilai ini Earphone nya asli Karena kualitas suaranya Itu cukup bagus Serta juga udah Disupport dengan Dolby Dari Si Samsung nya Jadi ini Pengalaman Dengarkan musiknya Dijamin gak akan Mengecewakan Terus kita akan Coba sekilas Main game COD Mobile ya Ya kita udah Di game COD Mobile Kita bisa lihat ya Disini untuk Panshole nya Ini lumayan Nutupin game Sedikit Nutupin game Ya jadi Karena dia udah Disetting fullscreen Kita lihat Untuk Grafik nya Disini by default Grafik ada Disettingan very high Untuk grafik Dan frame rate nya high Ini bisa kita Setting di Rata kanan Untuk grafik Paling atas Kanan Dan juga Untuk frame rate Yang maksimal Saya setting Seperti ini Seperti ini aja Kali ya Medium dan Frame rate nya Max Oke langsung Kita mulai ya Untuk game nya Oke Ini lancar Banget ya Cuman ada Kelihatan ya Frame rate nya Meskipun ini Ada sedikit Patah-patah Kalau kita Pake settingan Maksimal Kita bisa Lihat tuh Ada sedikit Patah-patah Wow ada Musku Dimana nih Frame rate nya Sedikit patah-patah Wah Mati Kalau pakai settingan Ini kurang Rekomen Malah Rasanya patah-patah Kurang direkomendasikan Kalau settingan nya Pake yang Paling tinggi Tadi Mungkin frame rate nya Bisa kita turunin sedikit Sama Grafik nya Kita turunin sedikit Enaknya sih Ini speakernya Stereo ya Jadi kita Ngerasain Suaranya tuh Dari atas Sama juga Dari kanan HP nya Ini Lumayan Asik Kalau main Pake Game stereo Eh Handphone stereo Seperti ini Gak khawatir Ketutup tangan Karena masih ada speaker Satu lagi Oke deh Kayaknya segitu dulu aja Untuk unboxing Galaxy S10e Di 2019 Kali ini Harganya Sekali lagi Kalau kalian mau Itu di 6,7 juta Lumayan banget Ini udah Turun banget Dari Harga Aslinya Waktu baru Rilis Sekitar Di atas 10 jutaan Dan Kalau kalian Berminat Linknya Ada di kolom Deskripsi Di bawah Jadi Handphone Baru Yang ada di Indonesia Untuk kelas 6 jutaan Kayaknya Belum ada Yang sekeren Dari Galaxy S10e ini Jadi ini bisa Dijadikan Alternatif Pilihan Kalau kalian punya Budget 6 juta Oke Terima kasih Buat yang udah nonton Silahkan like Dan share video ini Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Lenny pamit Sampai jumpa Di video berikutnya Yuk Sampai jumpa 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 Terima kasih.